Sehat selalu ya Mungkin disini ibu hanya Memenekankan ini saja Soal satu Mungkin kalian Kalau tidak ada kegiatan Tetap di dalam rumah Karena apa? Fungsinya jadi belajar di rumah Tidak hanya untuk belajar di rumah saja Tetapi fungsinya kita Untuk mencegah Penyebaran virus corona Jadi jangan berkumpul Sama temannya Ataupun jangan keluar rumah Kalau tidak mendesak Atau ada sesuatu yang diperlukan Misalnya kumpul-kumpul bu Hanya mungkin lima orang Kalau bisa jangan Jadi cukup Kalian belajar di rumah Terus jaga kebersihan Untuk misalnya cuci tangan Kebersihan di dalam rumah kalian sendiri Di kamar Ataupun di lingkungan sekitar kalian Kemudian kalau untuk nanti Misalnya memang harus kalian bertemu Dengan orang lain Atau mungkin dengan keluarga Atau apa Dengan keluarga lain Kalian cukup mungkin dengan mengucapkan Atau tidak berjabat tangan ya Cukup dengan namaste Atau mungkin salam corona Atau apa Jadi hindari Berjabat tangan Kemudian Kemudian Jaga kesehatan Dengan cara Mungkin anda Apa Anak-anak kalian Minum vitamin ya Minum vitamin Atau minum Herbal Seperti mungkin Rebusan Jahe Atau rebusan Kunyit Atau kunyit campur dengan kencur Seperti itu Ya Itu dilaksanakan Ya Kalaupun tidak minum vitamin Bisa minum Herbal Seperti itu Jadi Pesan ibu ada tiga Satu Anak-anak tetap di rumah Kecuali memang harus ada yang Urgen Atau tiba-tiba kalian harus keluar rumah Misalnya dengan Mau periksa ke dokter Ataupun Mungkin mengantar ibu kemana ya Atau ayah kemana Tapi cukup itu saja Tidak malah anda kumpul-kumpul Dengan teman-teman Misalnya Ya untuk Ngobrol-ngobrol Tapa Hindari hal seperti itu Karena Disini masukkan baca di rumah Untuk mencegah penyebaran virus corona Kalau kalian kumpul-kumpul Walaupun dengan orang yang dikenal Ya kita tidak tahu ya Nanti teman kalian mungkin dapat dari mana Atau apa ya Jadi itu satu Kemudian yang kedua adalah Jaga kebersihan tangan Ya Kalau tidak ada Tidak ada Hand sanitizer Anda Atau anak-anakku sekalian Bisa pakai Cuci tangan biasa saja Ya Pakai sabun Pakai Mungkin sabun life boy Detol Atau Sunlight Atau apa Yang penting Tiap Dari luar Mau masuk ke rumah Ya Ataupun Di rumah Misalnya mau makan Atau apa Cuci tangan Terlebih dahulu ya Kemudian Ketiga Minum vitamin Ya Minum vitamin Ataupun Ramuan herbal Itu saja Pesan ibu Bu doakan Semoga semuanya Sehat Sehat selalu Dan musibah ini Cepat berlalu Dari Indonesia Dari dunia Sehingga Semuanya kembali Normal kembali Amin Terima kasih Anak-anakku sekalian Mungkin dari Ibu Tarmuji Atau Ibu Ketua Bidang Pendidikan Ya Sarini Cabang Alanu Surya Dharma Akan Memberikan Saran Terima kasih Selamat siang Terima kasih ibu Sedikit saja Para siswa Kelas 10 SMK Angkasa 1 Kalian Bukan libur ya Bukan libur Tapi kegiatan Belajar Mengajar Dilaksanakan Dari rumah Masing-masing Pendidikan ini Jarak jauh Tapi tetap Melaksanakan Kegiatan Belajar Untuk siswa Dan mengajar Untuk guru Terutama ketika Jam pelajaran Aslinya kan kalian Sekolah Begitu Harusnya Tapi kemudian Karena kondisi Yang seperti ini Kalian harus Belajar tetap Namun Belajar Dari rumah Masing-masing Kita tidak akan Menginginkan Hal-hal yang Tidak sama-sama Berita-berita buruk Dan tidak sama-sama Kita harapkan Mudah-mudahan Kita hindari Dan tolong Yang di Perintahkan Yang diinstruksikan Oleh bapak dan ibu guru Dari Jarak jauh itu Kalian kerjakan Contoh Misalnya Tugas Dan pembelajaran Yang lain Tugas-tugas Tetap harus dikerjakan Bila ada Kelas online Seperti ini Maka usahakan Kalian hadir Apapun kondisinya Usahakan Kalian hadir Demikian Atas nama Kabidik Yayasan Ardiagarini Cabang Lanut Surya Dharma Saya beserta Saya beserta Ibu Ketua Yasarini Cabang Lanut Surya Dharma Mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Sinta juga Kami sedikit memotong Waktu belajarnya Mudah-mudahan Apa yang tadi disampaikan Oleh Ibu Ketua Yasarini Cabang Lanut Surya Dharma Bisa kalian pahami Dan tidak dijadikan Hal yang sepele Begitu Mohon diperhatikan Dan dilaksanakan Terima kasih Ibu Sinta Terima kasih Para peserta didik Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat siang Ibu Sinta Silahkan dilanjut Silahkan Ibu Sinta Terima kasih Terima kasih